Assalamualaikum Kembali lagi di Samara Dapur Semoga bunda-bunda dan teman-teman semua Dalam keadaan baik-baik saja ya Alhamdulillah senang rasanya Seperti punya keluarga baru Saling menyapa, mendoakan Dan berbagi info yang bermanfaat Seperti hari ini Saya ingin berbagi resep Masak teri Dengan campuran bahan yang tidak biasanya Nah, bagaimana cara masaknya Dan apa saja bahannya Tonton terus ya Terima kasih Pertama, panaskan minyak sayur secukupnya Lalu goreng 100 gram teri Yang tadi sudah dibilas Dan dicuci bersih Goreng teri sampai matang dan garing Kalau sudah matang dan garing Angkat terinya Dan sisihkan dulu 8 buah rawit merah 6 buah cabai keriting Dipotong-potong terlebih dahulu Kalau mau diiris-iris juga boleh ya Bunda-bunda Setelah selesai dipotong-potong Lalu diulek kasar Tadinya cabai ini mau diiris-iris Biar seperti sambal matah Tapi karena orang rumah Pengen yang lebih pedas Ya sudah lah ya Nah, ini sudah selesai Kita sisihkan terlebih dahulu ya Di sini saya sudah siapkan bunga kecomrang Atau nama lainnya tuh Honjek Ada juga yang bilang Kincung Bunga kecomrang sebagai penyedap makanan Memberikan aroma yang khas pada masakan kita Bahkan beberapa sumber menyebutkan Selain untuk penyedap makanan Bunga kecomrang juga bermanfaat Buat kesehatan Seperti antioksidan Antibakteri Juga anti kanker Nah, ini bunga kecomrangnya Dikupas ya Bunda-bunda Sampai kita dapatkan yang mudanya Seperti ini Saya pakai dua buah aja Diiris-iris seperti ini Nah, saya juga menambahkan Dua siung bawang putih Sama diiris-iris juga Tambahkan dan iris-iris juga Lima siung bawang merah Tambahkan juga Satu buah tomat Kalau sudah selesai diiris-iris Lalu Bahan-bahan ini kita tumis Saya pakai lagi Minyak bekas goreng teri tadi ya Bunda-bunda Tumis perbawangan Dan cabai yang sudah Sudah diulek tadi Aduk-aduk sebentar Kemudian Masukkan bunga kecomrangnya Masak Sampai bunga kecomrangnya Terlihat layu ya Terlihat layu ya Bunda-bunda Lalu masukkan juga tomatnya Saya tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya Nah ini sudah matang Matikan kompornya Dan biarkan uap panasnya berkurang Campurkan teri setelah uap panasnya berkurang Supaya terinya tetap garing Tetap kriuk Dan sambal teri kecomrangnya Siap disajikan Sederhana Tapi Alhamdulillah nikmat banget Baiklah Bunda-bunda Dan teman-teman semua Semoga videonya Bermanfaat ya Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa